Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kok bisa kayak macan lembak loh rasa macang ini malah kelihatan natural nanti halo bro, ini kebetulan aku ketemu anu, mbah, mbah, mantan, mbah mantan lurah dulu lurah ben, lurah dure, namanya bapak sono aslinya, 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 aslinya lengkap sono sono, sono zara oscar november oscar oscar di lahoya dislength, kemarin sampai manjabat 2 periodo 10 tahun, 10 tahun menjabat았어 94-2004 94-2004 10 tahun bro aku yang jaman BN pas kampanye kenapa aku kok kampanye lurah pertama kok nggak mau helikopter alasannya 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 saya kan dari TNI Angkatan Udara waktu itu saya dinas di Lanut S.W.U.D saya anggota Basarnas anggota timsar Lanut S.W.U.D satu paket sama helikopter helikopter jenis helikopternya sekorsi sekorsi ya buatan Belanda Inggris ya tapi overhaulnya perusahaan saat itu artinya bukan saya terus pakai misinya latihan misinya latihan sekalian kalau pansos ya pansos nih masyarakat ya istilahnya anulah apa ya oper apa ya istilahnya apa ya ngara ini istilah agar itu ya pameran pameran ya pameran ya pameran terus kemarin nah enek sing pingin numpak buat tumpaknya waktu itu kan ini kebetulan ya kebetulan kebetulan saya misinya latihan di wadu di lapangan durian nanti nih tapi holdingnya di wadu wadu notapura ngertinya mutar-mutar sampai gunung pandan sampai gunung pandan satu sortie ya istilahnya itu yang mengopresikan jenengan apa punya pilot sendiri penerbangnya pak samsul dari oh samsul ya pak samsul bahri ya samsul anwar samsul anwar tapi penerbang ikatan dinas pendek ikatan dinas pendek di DP maksudnya ini berlanjut kita ini boleh tapi kalau enggak enggak dilanjutkan kita ini ya boleh keluar dari TNI akhirnya pak samsul itu keluar ke merpati kalau enggak 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 oh akhirnya keluar dari TNI terus jadi TNI ini hanya sebagian Pak Tulu Catan oh Pak Tulu Catan ada bro ceritanya bro nah saya jelaskan lagi disini nah bapak sono ini adalah bapak yang anggun Prabowo bos ini namanya tuh anggun Cepto Prabowo oh anggun Cepto Prabowo karena apa saya beri nama itu karena karena saat itu saya dinas di Timur Timur pada tahun 80 itu saya dipimpin sama Cepto enggak sama Pak Prabowo oh di pimpin langsung Pak Prabowo ya komandan Panggula Optimal Timur tahun 80-an tahun 80-an terus pada waktu itu mengandung ibu gendung mengandung lahir lahir jenak not Cepto Prabowo Cepto Prabowo Cepto diambil dari ya punya aneh lah istilahnya ya daya cipta atau mungkin supaya dia mempunyai apa ya skill ya skill atau apa ya kemauan menciptakan sesuatu lah kemauan menciptakan sesuatu jadi apa dalam menaluri saya tuh mungkin anak saya nanti besok besok kalau bisa menciptakan sesuatu ya apa ya sesuai dengan Anung Yadi ya sesuai dengan keinginannya terus gini Pak Sano aku mau tanya tanya kepada Pak Sano tentang hubungannya hubungan cinta nih Anggun kan setiap hari pasti juga melihat vlog-vlognya teman-teman ke Nongorjo itu pasti gak selalu tapi tapi pernah ya pernah ya melihat menurut sampean menurut sampean Anggun kan punya hubungan dengan itu cewek yang ada di Bali menurut sampean gimana menurut sampean kalau saya hubungan anak itu ya anak muda itu saya gak begitu ini gak begitu ikut ikut campur campuri terus aja dijalani dijalani aja maunya anak maunya anak mereka berdua mereka berdua nanti kalau memang sudah pada jatuh temponya udah waktunya ya mungkin bagaimana misal-misal untuk di tahun 2024 ini dia memutuskan untuk si dia untuk mas Anggun meminta mas Anggun untuk melamar ke Bali menurut panjeringan gimana tapi Bali loh gak cedat-cedan loh ya nanti ya ada perhitungan gimana supaya ya kita berangkua ya tentunya tidak akan dikel diam tentunya tidak akan tinggal diam tetap cawe-cawe ya semampunya sekiranya kalau memang apa ya harus ke Bali atau mungkin harus maksudnya begitu kalau ada Jawa dengan Bali mungkin beda ya beda apa enggak ya oh tetap beda tapi tapi dia muslim muslim mungkin ada persamaan tidak tidaknya mungkin harus dia harus mengenalkan diri mungkin begitu mungkin ya apa selama ini Anggun belum pernah cerita tentang belum belum pernah dan saya juga gak akan bertanya sebelum mereka apa ya apa memberitahu saya atau apa ya saya tidak akan mendahului gak enak 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 nanti dikelas saya enak anak dicampuri dicampuri kan wah perasa aku enak mending dia mengalir sendiri bagi sampean-sampean disana yang kemarin suruh vlog dengan bapak nyanggun bapak nyanggun saat ini baru ketemu bos baru ketemu tak boleh ini serlongan tak boleh ini ngalah salah ini mau aku pas pulang jelalah ini wah pasan-pasan aku balik mau ceritanya balik ini betulan saya disamperi kaget kaget terus apalagi suruh apa ya minta rokok segala macam wah enak rezeki apa ya lain daripada sehari-hari sehari-harinya enggak seperti ini kan petuk lagi rokok bisa lagi bisa ketemu misal bertemu bertemu berjalan rokok penyakit tidak 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 tapi tidak enak enak rokok tidak enak tidak tidak enak tidak 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 aku gak dapet liwat, aku tahu surya, surya kalau udah halus, dia arti nih kalau rokok tuh saya gak nyandu gak nyandu ya, pokoknya enak enak ya disedot, kok enak ya udah begitu anulah, gak begitu ngarep-ngarep itu tadi cerita Bapak Sono terkait hubungannya anggun, tapi kalian ngerti ya, jenengi jenengi pacarnya saya dengar dari anak-anok kakaknya terus anunya tuh sering cerita, sering ngobrol di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah adik-adiknya disitu sering ngobrol apa sih yang dibahas, anu? pacari orang Bali, namanya si mbak siapa atau mbak Dila atau siapa itu kan, gak sering ngomong gitu, tapi saya kan gak, kakaknya sering liat kan kakaknya, yang hobi nonton anunya apa, vlog-vlog itu kan, mengikuti kan Weni, Weni kakaknya perempuan kakaknya yang istri Matida itu Riana itu ya sering sering melihat melihat ya, ikut senang lah ikut senang ya terus perasaan disampaian kemarin kan anggun sama teman-teman di Bali itu satu minggu dan dia bertemu dengan apa ini ya kenalannya nengkono apa sih yang terlintas pikirannya sampean satu minggu neng Bali ya itu biasanya juga Iran itu duitnya siapa sehingga sampe duitnya siapa siapa sehingga sampe orang nyangoni orang nyangoni orang nyangoni kalau itu kan Bali kalau nampak pesawat bayaran kan siapa siang nyangoni bingung ya pada waktu itu bingung tapi siapa siang biayai ya mungkin kalau duit-duit siapa warnegeri kaya raro lah mau ngakuin gak terlaluan gak terlalu apa ya terlalu mendalam urusannya Anggun soalnya Anggun itu berdiam Anggun berdiam nengkara akuis jalan lah jarang jarang sekali saya ngomong saya ulang ngomong bisa nih gue tau gue kalau saya saya ulang ngomong itu jarang jarang ngomong orangnya tapi kalau temen-temennya saya lihat agak kreatif agak sering-sering ngomong nengkara akuis terus pada waktu malam dia live-live dia nyanyi dia karena dia mok anong itu ya memang ini jadi Anggun pulang kesini kurang lebih baru setahun Alhamdulillah bisa adaptasi dengan teman-temannya Alhamdulillah dengan sampaian diajak ke sana kemari akhirnya apa ya bisa menyusahkan diri dengan teman-teman saya awalnya khawatir nanti setelah pulang di desa pulang dari Muntanto ini nanti ya terus apa saya bingung di waktu itu Alhamdulillah terus sampai ini terus ada solusi ada kegiatan yang tahu kemana ya pojok buru pojok maton pojok nyarit tapi kan adanya akhirnya bisa adaptasi dengan Alhamdulillah terus yang saya tahu kan dulu yang paling akrab dengan mas di mas paling sering tapi caturi sehari semalam betah kuat mikir kayu sedih semuanya betah otaknya gak pusing enggak pusing persekak mikir kayu jadanya anug aku 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 katuri menempat musuh tak pangan diwipas ini aku saking memotain nak caturi mikir gak mau terlalu pusing pusing akhirnya mas caturi mas tigur aguni kuat kuat nak catur jangan luar biasa warung sampai sehari tambah mungkin malamnya semalam oke bro tadi aku ketemu bapak anggun bincang bincang ngalor ngidul pokok entah nanti kedepannya anggun dirinya pak sono gak mau ikut terlalu dalam hubungannya anggun tapi ngade pas ngikut orang tuanya betul alhamdulillah aku ketemu pak sono jadi tetap support youtuber youtuber kenong ngerjo salam asoy salam simpak salam kumpak anti lemes wassalam wa'alaikum warahmatullahi dadasi wabarakatuh youtuber kenong ngerjo tetap mumbul tetap banyak yang support harapan saya tetap damai-dame dengan seluruh anggota youtuber amin 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 ya rohba amin sentimen sentimen negatif yang akhirnya kurang baik biar kalau netizen rame biar tapi yang berarti ngikuti ngikuti youtuber rukun kondusif itu apa ini jenengi salam kondusif anti lemes anti lemes anti lemes terot oke Terima kasih.